Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mawar Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Informasi singkat mengenai apakah setiap pelamar seleksi P3K tahun 2023 Wajib memiliki pengalaman kerja Jadi kenapa ini kami sampaikan teman-teman Supaya menjadi bahan pertimbangan Bagi teman-teman yang mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2023 ini Supaya dalam memilih formasi tidak salah pilih Dan diharapkan nanti bisa lolos seleksi administrasinya Jadi harus dilihat terlebih dahulu Petunjuk atau pengaturan yang mengaturnya Tentunya untuk dasar utama kita mengujuk Pada surat atau pengumuman petunjuk dari kementerian lembaga atau instansi Yang mengeluarkan penerimaan seleksi P3K tahun 2023 ini Misal dari kementerian agama sudah ada pengumuman dan petunjuknya Jadi yang kita ikuti Kita perhatikan sangat-sangatnya tentunya surat itu terlebih dahulu Di surat kementerian agama teman-teman juga ada mengatur di sini Bagian puin terkait masalah surat keterangan kerja Mengujuk pada pengaturan Minpan RP ini teman-teman Nomor 648 tahun 2023 Tentang mekanisme seleksi P3K untuk GIP Jabatan fungsional tahun anggaran 2023 Inilah yang Ami akan sampaikan dan kami akan bahas teman-teman Untuk pengaturannya tadi ini Nomor 648 tahun 2023 Kita coba terlebih dahulu Sampaikan definisinya Terkait khusus P3K untuk jabatan fungsional atau GIP tadi Jabatan fungsional yang selanjutnya disingkat GIP Adalah sekelompok jabatan yang mengisi fungsi Dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional Yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu Untuk kategori GIP sendiri secara agar sebesar dibagi menjadi dua Fungsional keahlian dan fungsional keterampilan Contoh sederhananya untuk pengurusinya Guru dan dosen Untuk masalah GIP ini teman-teman banyak sekali contohnya Ini yang paling mudah saja kami contohkan Sedangkan jabatan struktural Kita bahas juga sedikit mengenai definisi jabatan struktural Adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab WN dan hak seorang pegawai lingusipir Dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara Contoh sederhananya kepala dinas atau kantor Contoh kepala kementerian agama atau kepala kantor wilayah Kementerian agama atau kanwil Itu untuk jabatan struktural Coba kita buka teman-teman terkait GIP tadi P3K GIP tahun anggaran 2023 Pengaturan main plan RBI nya ini 648 tahun 2023 Kita lihat teman-teman Isinya Yang singkat saja Poin-poinnya saja Terkait masalah pengalaman kerja tadi Pertama tentunya Sudah kita ketahui bersama Jenis kebutuhan P3K tahun anggaran 2023 Menemputi khusus dan umum Ada pelambang umum dan pelambang khusus Untuk khusus tadi sudah disampaikan pada video kami sebelumnya Terkait masalah XTHK2 Atau tenaga non-SN Singkatnya para honorer Itu untuk masalah khusus Kita langsung ke bagian pengalaman kerja Di Diplom kelima ini Siap pelambang wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan Di sini ada kata relevan dengan jabatan fungsional yang dilemar Akhirnya teman-teman tidak boleh juga sumbarangan Pilih formasi Harus terlepas dengan pengalaman kerja yang kita punya Dan di sini teman-teman Kata wajib memiliki pengalaman bidang kerja Dengan ketentuan Ada ketentuannya Di sini teman-teman Paling singkat 2 tahun Untuk jenjang pemula Tengampil Mahir Penyelia Dan ahli utama Ahli pertama Paling singkat 3 tahun Untuk jenjang ahli muda Paling singkat 5 tahun Pada jenjang ahli media Dan paling singkat 7 tahun Pada jenjang ahli utama Berarti sudah ada juga ketentuannya teman-teman Untuk lamanya Paling singkat 2 tahun Khusus yang ini Dan paling singkat 3 tahun ada ketentuannya juga 5 tahun ada ketentuannya Dan 7 tahun ada ketentuannya Untuk batasnya teman-teman Paling singkat Tinggal kita saja nanti Menyesuaikan dengan formasi yang sesuai Tanggal depan tadi Kita terus teman-teman ke bawah Ini dikecualikan untuk jabatan Pungsional dosen Namun harus Ada pengalaman Mengajar di penggunaan tinggi Silahkan ada dibaca sendiri teman-teman Untuk masalah dosen Ini terkait Masalah Alokasi kebutuhan Formasinya 80% dan 20% Kita langsung ke bagian akhir Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan Coba kita Kembali ke bagian sebelumnya Yang ini Ke 23 Mekanisme seleksi pengadaan P3K Untuk jabatan fungsional Dikecualikan bagi seleksi P3K Untuk jabatan fungsional guru Pada instansi daerah Ini ada pengacualannya Teman-teman Untuk aturan ini Untuk instansi daerah Jadi teman-teman Kita dapat Ambil kesimpulan Sesuai dengan Pengaturan Menpan ini tadi Untuk pengacualian tadi Khusus fungsional guru Pada instansi daerah Sedangkan pusat Teman-teman Tetap Wajib Memiliki Pengalaman kerja Sesuai dengan Yang diatur Pada Menpan ini Dan juga Tentunya Mengujuk pada Surat Atau petunjuk Atau pengumuman Dari kementerian Lembaga Atau instansi Yang Mengeluarkan Atau menerima Siksi P3K Tahun Anggaran 2022 Tiga ini Ini saja Kami sampaikan Pada kesempatan Singkat kali ini Semoga Ada manfaatnya Mohon maaf Jika ada Usaha terkurangannya Akhir kata Kami sudahi Dengan Wabillahi Taufiq Wabillahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menerima